Juru bicara tim pemenangan Nasional Ganjar Prano dan Mahfud MD, Ciko Hakim mengungkit perlakuan istimewa yang diberikan PDIP terhadap Presiden Jokowi Dodo dan keluarganya. Hal itu disampaikan Ciko menyusul putra sulung Jokowi Gibran Rakabu Mingraka yang telah resmi diumumkan sebagai jawab res Prabowo Subianto. Ciko mengatakan perlakuan istimewa itu salah satunya diberikan PDIP kepada Gibran dan menantu Jokowi Bobi Nasution saat Pilkada 2020. Kalau kita bicara soal sejarah tidak ada kurang satu pun, apa yang telah PDIP berikan kepada Pak Jokowi, Bu Iryana dan keluarganya. Seperti pencalonan Gibran dan Bobi Nasution, ungkapnya pada Senin 23 Oktober 2023 malam. Meski begitu, Ciko menyebut diumumkannya Gibran sebagai jawab res pendamping Prabowo, justru semakin menguatkan pasangan Ganjar Prano dan Mahfud MD sebagai calon paling anti-korupsi, kolusi, dan depotisme atau KKN di Pilpres 2024. Dengan kejadian ini ada yang kita syukuri dari sekian banyak hal yang disayangkan bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang paling anti-KKN khususnya di nepotismenya ujarnya. Menurutnya penilaian itu bukan berdasarkan pandangan PDIP, melainkan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui survei. Saya hanya melihat apa animo masyarakat, dan survei mengatakan pandangan masyarakat. Setelah terjadinya putusan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah adik ipar Pak Jokowi ucap Ciko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!